Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawet ternama datang dari Lenovo dilanjutkan berita lain dari hoops.id yaitu Lenovo Tab Plus Darbu 24 segera rilis di Indonesia dibekali Mediatek Geologi 99 dan Android 14 harganya berapa? jelasannya yaitu Lenovo Tab Plus Darbu 24 model tablet terbaru dari Lenovo dipergerakan akan segera diluncurkan secara global termasuk pasar Indonesia indikasi ini muncul setelah Lenovo Tab Plus Darbu 24 telah di beberapa basis data sertifikasi termasuk Google Play Console dan FCC Lenovo Tab Plus Darbu 24 dipergerakan merupakan rebranding dari Lenovo Xiaoxin Pad Studio yang baru-baru ini memulai debutnya di China Lenovo Tab Plus Darbu 24 di tenaga oleh browser Mediatek Geologi 99 dan CPU RM Malik G57 dianggap dengan RAM 8GB serta berjalan pada sistem operasi Android 14 layarnya menawarkan resolusi 1200 x 2000 pixel dan kerapatan 240 dpi dirancang untuk memberikan visual entry dan detail desain Lenovo Tab Plus Darbu 24 menampilkan tepi atas yang membulat dengan tombol volume dan daya diposisikan di bagian atas untuk memudahkan akses dokumen FCC memberikan gambaran sekelas tentang desain panel belakang meskipun estetika rinci tidak diungkapkan untuk sertifikasi terisi Lenovo Tab Plus Darbu 24 akan dilengkapi dengan posisi yang 45W dan daftar sertifikasi ini jelas bahwa Lenovo Tab Plus Darbu 24 adalah versi global dari Lenovo Xiaoxin Pad Studio berikut ini adalah sertifikasi Lenovo Xiaoxin Pad Studio yang kemungkinan besar sama dari Lenovo Tab Plus Darbu 24 spesifikasi Lenovo Xiaoxin Pad Studio layar LCD 11,5s dan resolusi dari buka lensa 1200 pixel dan kecepatan refresh 90Hz layar ini mendukung input stylus ideal untuk mencatat dan menggambar selamat mencapai selamat mencapai selamat mencapai selamat mencapai Dolby Atmos dan Hi-Res Audio menghasilkan daya audio sebesar 26W yang mengesankan pengisian daya 45W atau berdasarkan sertifikasi 3C. Dengan sertifikasi tersebut, Lenovo Tablet 2024 diharapkan memberikan performa yang kuat dan fitur-fitur unggulan yang cocok untuk berbagai kebutuhan pengguna mulai dari produktivitas hingga hiburan. Sehingga hingga saat ini harga Lenovo Tablet 2024 masih belum diketahui, namun kemungkinan Tablet ini akan dibanderikan dengan harga Rp 2 jutaan. Nah itu adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gaya ternama datang dari Lenovo. Jalan cerita berita adalah dari hoax.id yaitu Lenovo Tablet 2024 Sekarang rilis di Indonesia, depokali Mediatek Helio G99 dan Android 14. Harganya berapa? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, like, komen, dan share. Dan tekan tombol loncengnya. Akan selamat menonton video ini tentang budaya tentang teknologi unboxing dan karyat. Dan akan jelisih saya terus kembang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.